Pemirsa Penjabat Wali Kota Jampi Sri Purwaningsi memimpin apel siaga pengawasan masa tenang pemilu 2024. Sri Purwaningsi menyampaikan pentingnya menjaga kondusivitas selama masa tenang menjelang pemilihan umum 2024 dan mengajak semua pihak untuk memastikan kelancaran proses pemilu. Penjabat Wali Kota Jampi Sri Purwaningsi memimpin apel siaga pengawasan masa tenang pemilu 2024 di lapangan Balai Kota Jampi pada Minggu 11 Februari 2024. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak termasuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau PTPS, Forkopimda, Bawaslu Provinsi Jampi, Bawaslu Kota Jampi, KPU, Sekretaris Daerah Kota Jampi, dan Jajaran Pemerintah Kota Jampi. Dalam semputannya Sri Purwaningsi menyampaikan pentingnya menjaga kondusivitas selama masa tenang menjelang pemilihan umum 2024 dan mengajak semua pihak untuk memastikan kelancaran proses pemilu. Dirinya menegaskan bahwa apel tersebut juga bertujuan untuk memastikan pegawasan terhadap penertiban alat peragak kampanye APK dan memastikan distribusi logistik pemilu. Selain itu Sri Purwaningsi menggaris bawahi peran penting semua pihak, termasuk pengawas, pemilih, dan masyarakat umum dalam menjaga integritas pemilu. Menyelenggarakan apel siaga pengawasan masa tenang untuk pemilu tahun 2024 yang dihadiri oleh ribuan peserta dari PTPS di Kota Jampi. Ada 1.900an TPS di Kota Jampi ini, dan juga hadir dari Forkopimda, berwaslu provinsi, berwaslu kota, serta KPU. Juga teman-teman di jajaran Pemerintah Kota Jampi, tadi lengkap hadir bersama pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini, saya menegaskan kepada seluruh peserta untuk sama-sama kita menguatkan tekad, menguatkan komitmen kita untuk melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan komilu ini supaya berjalan dengan lancar, kondusi di Kota Jampi ini. Kita pastikan penyelenggaran komilu berjalan secara jujur, adil, transparan, dan tentu itu semuanya sangat dibutuhkan perlahan dari teman-teman para pengawas milu ini. Dan hari ini juga kita melaksanakan kegiatan untuk penertiban alat peraga kampanye. Jadi selesai acara ini, nanti langsung kita akan bergerak untuk melakukan penertiban KPK, yang tentu saja komandannya untuk pelaksanaan penertiban KPK ini adalah bahwa seluruh pemerintah kota berkontribusi untuk menyiapkan alat angkutnya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan secara optimal dan di masa tenang ini mudah-mudahan benar-benar suasana Kota Jampi ini bisa terkacut kondusivitasnya. APK nanti kita turun-turunkan, Kota Jampi menjadi bersih lagi dan mudah-mudahan pelaksanaan pemilu yang tanggal 14 nanti sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Sri Purwadingsi juga menjelaskan bahwa pasca tahapan masa tenang merupakan tahapan krusial dalam pemilu, yaitu tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil.